Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita mulai saja ya pada materi selanjutnya pada sore hari ini, yaitu kita akan diskusi terkait dengan penyajian hasil penelitian dan pembahasan. Karena pekan sebelumnya kita sudah diskusi dan teman-teman sudah paham terkait dengan bagaimana cara melakukan pengolahan data ketika teman-teman sudah mendapatkan data-data yang sudah dikumpulkan, kemudian teman-teman melakukan analisis data, baik analisis univariate maupun bivariate, sehingga nanti teman-teman bisa menarik sebuah kesimpulan berdasarkan hipotesis yang teman-teman tentukan di awal. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan analisis, baik univariate maupun bivariate, bagaimana sih cara melakukan penyajian hasil penelitian tersebut sehingga nanti mudah dikumpulkan oleh pembaca. Pembaca itu siapa? Nanti pembaca itu adalah pembimbing, pemuji, dan nanti barangkali adik tingkat atau masyarakat secara luas, seperti itu, ketika nanti teman-teman melakukan publikasi pada penelitian teman-teman. Nah, publikasinya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, seperti itu. Oke, ada pun outline yang akan kita diskusikan pada sore hari ini, ada tiga. Yang pertama, penyajian hasil penelitian mulai dari hasil penelitian kuantitatif, kemudian penelitian kualitatif, dan hasil literatur review. Yang mana literatur review ini memang masih menjadi bagian dari hasil penelitian kualitatif. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan hasil penelitian. Bagaimana nanti teman-teman membuat pembahasan secara tepat, ringkas, dan mendalam. Karena biasanya, apalagi peneliti-peneliti dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk meraih gelar sarjana, itu seringkali ada beberapa komponen yang terlewat dalam pembahasan. Dan sehingga nanti kita akan diskusikan, sehingga nanti teman-teman akan paham, dan akan menghindari hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya oleh kakak tingkatnya. Kemudian yang ketiga adalah simpulan hasil penelitian. Karena simpulan ini juga menjadi bab penutup, di mana teman-teman harus juga melakukan simpulan, dan membuat saran nanti secara tepat pula. Kita mulai dari penyajian hasil penelitian. Kenapa teman-teman harus melakukan penyajian hasil penelitian ini secara tepat dan cermat serta ringkas? Karena penyajian data atau hasil penelitian ini merupakan kegiatan. Kegiatan yang peneliti lakukan dalam pembuatan laporan hasil. Yaitu hasil penelitian sehingga dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi nanti memang ada syarat-syarat khusus dalam melakukan penyajian hasil penelitian. Harus merujuk kemana sih? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Tujuan penyajian data ini ada empat. Yang pertama, memberikan gambaran secara sistematis tentang kejadian yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Jadi nanti teman-teman silahkan pada penyajian hasil penelitian ini berikan deskripsi, paparkan gambaran hasil penelitian teman-teman itu seperti apa. Baik secara univariat pada masing-masing variable maupun hubungan antara dua variable atau pengaruh antara dua variable bergantung tujuan umum penelitian yang sudah teman-teman tetapkan di awal. Nah kemudian yang kedua, data akan lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Ketika nanti teman-teman melakukan penyajian hasil penelitian secara tepat juga nanti teman-teman selain bermanfaat untuk teman-teman juga nanti bermanfaat untuk pembaca. Untuk teman-teman apa manfaatnya sebagai peneliti? Nanti akan lebih paham dalam membuat next babnya, yaitu bab pembahasan. Karena nanti bab penyajian hasil penelitian ini menjadi salah satu landasan juga dalam membuat pembahasan seperti itu. Kemudian yang ketiga, tujuan penyajian data ini dapat memudahkan dalam membuat analisis data untuk menuju pembahasan serta nanti membuat simpulan akhir. Dan yang terakhir, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Seperti itu. Kita bahas satu-satu ya. Ketika teman-teman memiliki jenis penelitian kuantitatif, maka teman-teman lakukan penyajian hasil penelitiannya pun secara kuantitatif juga. Tidak bisa kalau teman-teman memiliki jenis penelitian kuantitatif disajikan dalam kualitatif. Kecuali kalau memang metodenya mix. Ada juga yang mix metode. Tapi kalau untuk jenis sarjana ini sangat jarang sekali dilakukan kalau untuk mix metode. Sehingga teman-teman perlu memahami apa saja sih yang bisa kita buat dalam penyajian hasil penelitian kuantitatif ini. Ternyata yang pertama, penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel. Ini yang sering dilakukan oleh para peneliti, terutama untuk meraih jenjang S1 ini. Nah, tabel itu apa sih? Tabel itu merupakan kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Nah, jadi baris dan kolom itu nanti disusun berdasarkan angka-angka yang singkat, jelas, sehingga memberikan deskripsi atau perbandingan. Jadi nanti teman-teman kan pada umumnya ketika memiliki jenis penelitian kuantitatif dalam pengolahan data itu dan melakukan analisis data itu menggunakan aplikasi perangkat lunak SPSS. Nah, nanti ketika teman-teman menggunakan aplikasi perangkat lunak SPSS, maka akan keluar outputnya sesuai dengan apa yang teman-teman tuju. Apakah nanti kembali lagi, analisis univariat maupun analisis bivariat. Nah, nanti output SPSS itu biasanya memang berbentuk tabel. Nah, tapi tabel output SPSS itu tidak serta-merta teman-teman kok pes. Jadi tidak di-copy terus pes. Jadi tidak seperti itu. Jadi teman-teman harus buat tabel sendiri sesuai dengan sistematika penulisannya. Nah, teman-teman kan sudah sepertinya sudah dibagi panduan penulisan tugas akhir oleh koordinator skripsi. Memang panduan itu masih versi yang terakhir, versi lama. Kemungkinan akan ada versi terbaru, sebentar lagi akan dibagikan kemungkinan. Namun secara garis besar tidak jauh berbeda. Nah, untuk penulisan sistematika penyajian hasil penelitian menggunakan tabel ini juga harus teman-teman perhatikan. Apa saja sih ada syarat-syarat yang harus teman-teman lakukan. Harus teman-teman lengkapi dalam penyajian data berbentuk tabel ini. Yang pertama, kepala tabel. Nah, kepala tabel ini terdiri dari yang pertama, nomor tabel. Nah, nomor tabel ini biasanya mengindikasikan posisi atau lokasi tabel itu berada. Ketika teman-teman membuat nomor tabel 5.1, maka 5 itu menandakan bahwa tabel itu ada di bab 5 urutan ke-1. Seperti itu, ya. Nah, kemudian... Teman-teman, mohon ditunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan. Sudah sampai mana tadi, teman-teman? Anak saya bangun, jadi saya mengkondisikan dulu. Kepala tabel dulu. Oke, ya. Tabelnya. Oke. Jadi, komponen-komponen tabel yang nanti akan teman-teman buat itu juga harus diperhatikan. Yang pertama, nomor tabel. Tadi ya, ketika tabelnya itu diberi nomor 5.1, gitu ya, maka 5.1 itu mengindikasikan lokasi yang berada di bab 5. Dan nomor 1 itu urutan ke-1 pada bab 5, seperti itu. Nah, selain nomor tabel, teman-teman juga harus membuat judul tabel yang memang harus diletakkan sesuai dengan sistematika penulisannya, yaitu harus simetris, harus simetris di atas tabel, kemudian berisi keterangan. Apa, di mana, dan kapan tentang isi tabel tersebut. Contoh, misalnya, tabel 5.1, gitu. Gambaran kecemasan orang tua yang memiliki anak dengan serebral palsi, misalnya. Di komunitas A tahun 2021, misalnya. Jadi, harus lengkap. Dan jangan lupa juga ditambahkan biasanya jumlah sampel yang memang sudah digunakan, gitu, yang teman-teman gunakan. Misalnya, N sama dengan 50, gitu. Jadi, harus lengkap dalam membuat judul tabel. Nah, selain kepala tabel, teman-teman juga harus membuat leher tabel. Leher tabel ini memuat keterangan atau judul kolom yang harus ditulis dengan singkat dan jelas. Jadi, seperti leher tabel itu, kalau mau dikasih nomor, silakan. Nomor, kemudian karakteristik responden atau variable, kemudian jumlah dan prosentase. Kalau itu tabel hasil dari analisis univariate. Kalau bivariate, nanti beda lagi. Jadi, nanti tabel contingency. Nanti akan saya contohkan setelah slide ini. Nah, kemudian setelah leher tabel, itu ada badan tabel. Jadi, seperti bagian-bagian manusia, ada kepala, leher, badan, gitu ya. Nah, badan ini berisi penjelasan tentang keterangan baris dan kolom yang disusun informatif agar pembaca mudah memahami. Nah, jadi badan tabel ini berisi informasi-informasi, angka-angka yang teman-teman ambil dari output SPSS tadi. Misalnya, kategori kecemasan, teman-teman bagi misalnya menjadi 3 atau 5. Nah, nanti dijelaskan di situ, kecemasan ringan sedang berat, gitu misalnya ya. Nah, kemudian berapa sih jumlah yang mengalami kecemasan ringan? Presentasinya berapa, gitu ya. Nah, itu merupakan badan tabel. Jadi, harus teliti juga dalam memindahkan isi pada badan tabel dari output SPSS ke tabel yang kita buat sendiri, yang disesuaikan dengan sistematika penulisan, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, catatan kaki. Ini juga tidak kalah penting. Catatan kaki ini menjelaskan hal-hal yang tidak bisa ditulis dalam badan tabel. Misal, contohnya sumber data yang teman-teman gunakan. Misalnya, sumber datanya dari mana? Nah, misalnya sumber data titik 2 data primer, atau sumber data titik 2 data sekunder, misalnya. Tahun berapa? Kalau mau ditulis tahun lagi. Namun, kalau tidak pun, tahun itu sudah ada biasanya di judul tabel. Seperti itu. Nah, yang terakhir, komponen dari tabel yang tidak kalah pentingnya, atau yang menjadi poin juga dalam menuntun teman-teman membuat pembahasan adalah penjelasan tabel. Nah, penjelasan tabel ini biasanya itu dalam bentuk narasi yang memang menjelaskan tabel secara singkat. Nah, bentuk narasi ini juga harus teman-teman perhatikan. Tidak semua informasi yang ada di badan tabel itu, teman-teman narasikan semua. Teman-teman baca semua itu informasinya. Tidak semua. Karena orang sudah tahu. Misalnya, data yang terkecil berapa, data yang sedang berapa, data yang terbesar atau yang mayoritas itu berapa, itu orang sudah tahu. Yang perlu kita highlight itu yang mana? Itu yang kita narasikan. Seperti itu. Contoh. Ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kalau tabel distribusi frekuensi seperti ini, berarti kira-kira hasil analisis univariat atau bivariat, teman-teman. Ada yang bisa mendebak, tidak? Kalau contohnya seperti ini. Hasil analisis univariat atau bivariat, teman-teman? Univariat. Univariat. Masing-masing variable. Uni, satu variable. Masing-masing variable. Nah, ini ya, teman-teman. Tadi kepala tabel, berupa nomor tabel dan judul tabel. Tabel 5.1, gambaran titer seropositif IgG anti-CMP pada anak dengan serebral palsi. N sama dengan 40. Ini contoh. Bisa dilengkapi dengan tempatnya. Di komunitas serebral palsi Yogyakarta, misalnya tahun 2020. Nah, kemudian, teman-teman, lengkapi bagian-bagian tabel yang lain. Di sini ada karakteristik responden atau variable, terus jumlahnya berapa, presentasinya berapa. Nah, isi dari tabel ini atau badan tabel ini itu informasinya dari mana? Dari hasil output SPSS yang teman-teman gunakan, yang sudah teman-teman lakukan. Nah, nanti di sana terlihat, tinggal teman-teman pindahkan ke dalam tabel ini berdasarkan atau disesuaikan dengan sistematika penulisannya. Nah, teman-teman, ngeh tidak. Kalau teman-teman perhatikan, kok penulisan tabelnya ini terbuka? Ya, memang harus penulisan tabelnya terbuka seperti ini. Penulisan tabelnya terbuka. Namun, memang masing-masing panduan nanti akan berbeda-beda juga sesuai dengan kebijakannya masing-masing, dari institusi masing-masing. Nanti di panduan terbaru, teman-teman lihat lagi apakah masih tabel terbuka atau tidak seperti itu. Kalau panduan yang terakhir masih memakai sistem tabel terbuka. Dan, teman-teman juga harus perhatikan tulisannya itu pakai font jenis apa. Oh, ternyata Times New Roman. Kemudian, ukurannya pun harus teman-teman perhatikan. Oh, ternyata kalau badan tabel ini ukurannya 10, berbeda dengan yang judul atau dengan narasi, harus 12. Spasinya itu 1, berbeda dengan yang lain, 1,5. Nah, hal-hal yang seperti itu, semuanya itu ada di panduan penulisan tugas akhir. Teman-teman kan sudah dibagikan ya, tolong nanti teman-teman baca, sehingga ketika teman-teman sudah membaca, itu teman-teman dapat memahami. Dan yang paling penting adalah nanti mengaplikasikan, menuliskan laporan proposal dan laporan hasil nanti berdasarkan sistematika penulisannya. Sehingga nanti ketika melakukan bimbingan, itu pembimbing tidak mengomentari terkait dengan sistematika penulisannya lagi. Sayang waktunya. Sayang usahanya yang sudah teman-teman lakukan, tapi tidak teman-teman terapkan. Nanti kalau bimbingan sama pembimbingan masing-masing, nanti fokus terkait dengan konten atau substansinya. Sehingga nanti akan lebih tepat. Seperti itu, apalagi angkatan ini angkatan yang memang cukup banyak. Pasti nanti ketika digabungkan, misalnya, satu kelompok bimbingan disatukan, nanti waktunya akan lama. Itu nanti bisa saja seharian itu tidak akan selesai. Kalau hanya untuk mengomentari sistematika penulisannya saja. Jadi nanti tolong teman-teman baca dan mengaplikasikan sistematika penulisannya sesuaikan dengan panduan akhir. Begitu ya teman-teman ya. Sebentar, saya ada yang kelupaan nih. Belum absen. Bentar ya. Oke, sudah terlihat lagi ya screen-nya ya. Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, jadi ini kemudian catatan kaki ya selanjutnya. Sumber, titik dua, data primer ini contoh dari catatan kaki. Nah, ini narasi teman-teman. Perhatikan deh teman-teman, narasi yang saya contohkan di sini. Tidak semuanya kan informasi-informasi atau angka-angka yang ada di tabel itu dibaca semua. Iya nggak? Ya, contoh nih. Yuk kita baca bareng-bareng. Tabel 5.1 menggambarkan bahwa sebagian besar, sebagian besar, titer seropositif IgG anti-CMV, anti-CMV anak dalam kategori rendah dan tinggi dengan jumlah masing-masing 18 anak atau dalam kurung 45%. Jadi yang ini ya, yang minoritasnya itu tidak dibaca. Oh, mayoritas gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, variable yang selanjutnya. Mayoritas kecemasan masa depan ibu, yaitu dalam kategori cemas berat dengan jumlah 20 responden atau 50%. Sedangkan mayoritas kecemasan masa depan ibu, yaitu dalam kategori cemas ringan dengan jumlah 31 responden atau dalam kurung 77,5%. Nah, teman-teman juga dalam membuat narasi ini perlu memilih kata-kata yang berbeda, namun memiliki makna yang sama, sehingga nanti pembaca itu tidak bosan. contoh. Kalau di sini untuk variable titer seropositif ini kan menggunakan kata sebagian besar. Kalau yang kecemasan masa depan ibu, itu kan mayoritas. Kan masih memiliki makna yang sama ya? Ya enggak? Sebagian besar, mayoritas, ya kan? Nah, itu salah satu tips dan trik dalam membuat narasi. Jadi, gunakanlah istilah yang berbeda-beda atau kata yang berbeda, namun masih memiliki makna yang sama, sehingga nanti pembaca tidak bosan. Begitu, teman-teman bisa dipahami? Bisa. Baik, cukup mudah ya. Jadi, nanti teman-teman dalam membuat penyajian data, narasi dari penyajian data dalam hal ini tampil, nanti teman-teman lihat materi ini ya. Nah, kemudian ini ada contoh tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi ini adalah, atau bisa digunakan, bisa digunakan ketika teman-teman menyajikan data dari hasil analisis bivariat. Bivariat itu kan antara dua variable ya. Apakah itu teman-teman ingin mengetahui hubungan, atau korelasi, atau komparatif ya, pengaruh efektivitas perbedaan, atau dan lain sebagainya, disesuaikan dengan tujuan umum teman-teman. Nah, contohnya di sini, dari tabel kontingensi, tetap ada kepala tabel ya, ada nomor tabel dan judulnya, tabel 5.2, analisis hubungan seropositif IgG anti-CMV pada anak serebral palsi dengan kecemasan masa depan orang tua, dan sama dengan 40. Bisa dilengkapi dengan tempat dan tahun. Nah, ini teman-teman gambarkan karena ini dua variable, maka teman-teman buat cross tabulasinya. Masing-masing variablenya, hasil ukurnya itu teman-teman bedakan menjadi berapa kategori. Nah, kalau misalnya ini berarti tabelnya itu 3x3. Nanti biasanya suka ditanya, tabel yang Anda buat itu berapa? Berapa kali berapa? Nanti itu salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penguji saat sidang proposal. Seperti itu. Oh, ternyata 3x3. Kenapa 3x3? Karena variable independen saya terbagi menjadi hasil ukurnya tiga kategori, dan variable dependen saya tiga kategori bu, pak. Jadi, tabel saya 3x3. Jadi, cross tabnya 3x3. Nah, teman-teman juga bisa menganalisis, bisa melihat dari slide ini bahwa walaupun teman-teman melakukan penyajian dari hasil analisis bivariat, tetapi hasil univariatnya pun tetap ditampilkan, tapi berbentuk cross tabulasi tadi, 3x3. Nah, untuk hasil analisis bivariatnya di mana? Ini berupa koefisien korelasi dan nilai P. Nah, ini bergantung dari jenis analisis bivariat yang teman-teman gunakan. Kalau ini menggunakan experiment rank. Sehingga ada koefisien korelasi. Kalau menggunakan yang lain, chi-square itu beda lagi. Kalau nilai P, pasti. Tapi kalau yang lain, itu bergantung dengan analisis bivariat yang teman-teman gunakan. Seperti itu. Kita sudah bahaskan jenis-jenis analisis bivariat pekan lalu. Jadi, nanti teman-teman buka lagi materinya, kalau terlupa. Nah, angka-angka ini dapat dari mana? Dari output SPSS. Teman-teman pindahkan dari output SPSS tadi. Disesuaikan dengan sistematika penulisan tabel. Seperti itu. Nah, oke. Narasinya juga, teman-teman. Ini juga yang biasanya sering dikomentari oleh pemimbing dan penguji dalam membuat narasi tabel itu yang penting-pentingnya saja. Yang perlu di-highlight itu yang mana. Ini juga menonton kita nanti dalam melakukan pembahasan. Contoh dari narasi tabel kontingensi ini. Tabel 5.2 mendeskripsikan bahwa terdapat hubungan seropositif IgG anti-CMV pada anak serebral palsi dengan kecemasan masa depan ibu. Langsung saja, apa sih interpretasinya? Ternyata terdapat hubungan dalam kurung nilai P sama dengan 0,011 dengan nilai alpha kurang dari 0,05. Jadi, to the point, tidak bertele-tele. Jadi, biasanya kalau yang bertele-tele seperti ini. Pada penelit tabel 5.2 didapatkan nilai P 0,011 untuk variable titer seropositif IgG anti-CMV dengan kecemasan masa depan pada ibu. Artinya, terdapat hubungan blablabla karena nilai P kurang dari 0,05. Tidak perlu, orang sudah tahu. Langsung to the point saja seperti ini. Langsung to the point, interpretasinya apa, hasil analisisnya apa, dari penarikan kesimpulan hipotesis, terdapat hubungan atau tidak. Kemudian nilai P-nya tinggal di dalam kurung, di bagian akhir. Seperti itu. Jadi, lebih sistematis. Padat, ringkat, dan jelas. Kenapa dari tadi Bu Nure selalu bilang ada teringkat dan jelas? Karena dalam penulisan laporan proposal maupun laporan hasil nanti, itu teman-teman dibatasi dengan jumlah halaman. Kalau yang terakhir, jumlah proposal itu dari bab 1 sampai bab 4 itu paling banyak 20 halaman. Nah, bayangkan. Sebegitu banyak informasi yang akan kita tuliskan, itu hanya 20 halaman. Kemudian kalau hasil itu, kalau tidak salah 60 halaman paling banyak. Nah, poin-poin mana saja sih, informasi-informasi mana saja sih, yang memang penting, yang perlu kita tuliskan di laporan baik proposal maupun laporan hasil. Nah, seperti itu. Jadi, sebagaimana teman-teman harus memilih, memilih informasi yang penting atau tidak, itu harus teman-teman cermati. Nah, kemudian selanjutnya untuk narasinya itu mendeskripsikan koefisien korelasinya, atau, sorry, mendeskripsikan untuk variable yang kedua, karena kan kecemasan masa depannya ada dua nih, variable dependennya. Kemudian terdapat hubungan seropositif IgG anti-CMV pada anak cerebral palsy dengan kecemasan masa depan pada ayah dengan nilai P sama dengan 0,022 alpha kurang dari 0,05. Sedangkan, nah ini ya, tingkat koefisien korelasinya. Sedangkan tingkat koefisien korelasi hubungan seropositif IgG anti-CMP pada anak cerebral palsy dengan kecemasan masa depan pada ipu dalam kategori sedang, dengan nilai 0,400. Sedangkan tingkat koefisien korelasi hubungan seropositif IgG anti-CMV pada anak cerebral palsy dengan kecemasan masa depan pada ayah dalam kategori lemah dengan nilai 0,361. Tahu dari mana kategori sedang, lemah, terus kuat? Nah, itu berdasarkan teori, berdasarkan nilai koefisien korelasi, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami terkait dengan penyajian tabel kontingensi? Insya Allah. Insya Allah ya. Lanjut. Nah, selain dalam bentuk tabel, teman-teman ternyata juga bisa melakukan penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, diagram atau grafik ini merupakan gambar yang menunjukkan data secara visual dan didasarkan pada nilai-nilai pengamatan aslinya, maupun tabel yang telah dibuat sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membantu visualisasi data yang besar dan kompleks menjadi lebih sederhana. Jadi, ketika teman-teman memiliki jumlah sampel yang banyak, maka salah satu alternatifnya adalah dalam membuat penyajian data ini dalam bentuk diagram atau grafik. Nah, ada jenis-jenis diagram atau grafik. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang atau grafik batang ini, atau juga disebut dengan balok, karena bentuknya seperti balok, merupakan grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama, lebarnya sama, dan dilengkapi dengan skala ukuran data. Diagram batang digunakan untuk data yang berbentuk kategori. Nah, berbentuk kategori, maka skalanya apa, teman-teman? Masih ingat tidak jenis data kategori? Nominal, ordinal, atau interval rasio? Untuk jenis data kategori? Lupa, Bu. Menguat, Bu. Nominal dan original. Ordinal, Bu. Ordinal. Iya. Nominal dan ordinal. Nah, jadi ternyata ketika teman-teman membuat definisi operasional, kenapa sebelumnya itu juga saya selalu menekankan, tolong dalam membuat definisi operasional itu harus tepat, karena bisa menentukan atau bisa dijadikan landasan untuk menentukan selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Waktu itu kan menentukan analisis data. Nah, ternyata juga dalam menentukan penyajian data. Ternyata diagram batang itu akan lebih tepat disajikan ketika jenis data kita dalam bentuk kategori. Skalanya berarti nominal atau ordinal. Seperti itu. Jadi, tidak asal-asalan, teman-teman. Nah, kemudian diagram garis. Diagram garis ini atau grafik garis ini merupakan grafik data berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bilangan. Biasanya kalau garis ini ingin mengetahui sebuah tren tertentu. Seperti masyarakat yang terinfeksi COVID-19. Nah, itu kan hari ini. Misalnya tanggal 1, tanggal 2. Nah, itu kan dibuat diagram garis. Jadi, nanti ketahuan itu trennya. Naik, turun, keuselaknan atau seperti apa. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian, yang selanjutnya, yang ketiga adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran atau grafik lingkaran ini juga biasa dikenal juga dengan pie diagram. Kenapa pie? Pie ini kan kue pie, teman-teman. Mungkin kalau yang hobi makan kue pie, pasti tahu bentuknya ini lingkaran. Sehingga memang dinamakan pie. Seperti kue pie berbentuk lingkaran. Ini merupakan grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi bagian sesuai dengan data yang teman-teman miliki. Nah, kemudian yang terakhir, jenis yang keempat dari diagram ini adalah histogram dan poligon frekuensi. Histogram ini bentuknya itu dalam bentuk grafik yang menggambarkan sebaran distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi lagi ternyata. Data yang digunakan pada histogram ini bersifat kontinu. Jadi, saling berkaitan. Diagram pada histogram yang bentuknya seperti diagram batang dengan sisi-sisi dari batang-batang yang berdekatan harus berhimpitan. Oh, ternyata harus berhimpitan. Kalau diagram batang tadi kan ada jaraknya. Kemudian pada tepi masing-masing kotak atau batang ditulis dengan nilai tepi kelas yang diurutkan dari tepi bawah ke tepi atas kelas. Kita lihat contoh dari masing-masingnya. Nah, ini adalah contoh diagram batang. Sama ya, teman-teman. Harus ada judulnya, kemudian harus ada isi. Isi diagram batangnya itu seperti apa. Jangan lupa narasikan. Di sini saya sengaja tidak membuat narasi supaya nanti teman-teman bisa mencermati. Kira-kira apa sih informasi yang perlu di-highlight sehingga teman-teman dalam membuat narasi itu tepat. Diagram batang ini menunjukkan gambaran kecemasan masa depan ibu dan ayah. Ibu itu ditunjukkan dengan batang berwarna abu. Kemudian kecemasan ayah ditunjukkan dengan batang berwarna purple. Ungu muda, soft purple. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kira-kira dalam membuat narasi seperti apa, teman-teman? Ada yang bisa mencoba? Ada yang bisa mencoba, tidak? Bu, kalau yang di samping kiri itu berarti tingkat nilai kecemasannya, ibu. Iya, ini nilainya, jumlahnya. Kira-kira berapa? Eh, kira-kira berapa. Kira-kira berapa yang mana? Kalau saya coba ya, ibu. Pak Novi, silahkan. Tingkat kecemasan ayah, cemas ringan pada ayah. Yang paling tinggi yang mana? Cemas ringan ayah. Yang paling tinggi? Kalau ayah yang ini? Iya, ringan. Berarti disebutin nilainya gitu, Bu, 31 gitu ya. Iya, misalnya 31 atau 32. Bagaimana? Grafik 5.1 menggambarkan mayoritas. Harus dijelaskan. Apanya ini yang akan kita baca. Mayoritasnya atau paling tinggi, atau paling besar, atau didominasi. Grafik 5.1 didominasi tingkat kecemasan ayah dalam kategori cemas ringan. Sejumlah 31 responden. Kemudian kalau kecemasan ibu, paling tinggi apa mayoritasnya? Cemas berat. Cemas berat sejumlah? Sejumlah 20. Berarti apa selanjutnya? Sedangkan? Jambaran kecemasan mayoritas pada ibu, pada cemas berat sekitar 20. Iya, tapi kata-katanya kurang sesuatu. Tapi secara garis besar seperti itu. Jadi baca yang paling dominan. Mau yang paling tinggi atau yang paling rendah itu silahkan. Boleh. Pilih salah satu saja. Oke. Berarti sudah paham ya. Kita lanjut. Nah, ini contoh diagram garis tadi ya. Berbentuk tren. Jadi nanti bisa dilihat nih ya. Peningkatan di kategori yang mana. Kalau ini kan menggambarkan kunjungan poliklinik rumah sakit A pada tahun 2022. Ternyata yang paling banyak itu kunjungannya pada bulan D? Desebar. Yang paling sedikit pada bulan Januari. Nanti teman-teman bacanya seperti itu. Tinggal nanti disusun kata-katanya sehingga membentuk kalimat yang sistematis. Nah, kemudian ini contoh diagram lingkaran atau pie. Karena berbentuk lingkaran seperti kue pie. Grafik 5.3 prosentase karyawan berdasarkan jenis kelamin di rumah sakit A tahun 2022. Wanita yang warna blue, pria yang warna red. Apa ini? Merah marun. Berarti cara bacanya gimana? Mayoritas berjenis kelamin? Wanita. Sejumlah 60 persen. Paham ya teman-teman? Nanti dalam membuat narasi dari penyajian diagram maupun tabel? Insya Allah. Baik, kita lanjutkan ya. Nanti kalau misalnya lupa lagi, buka materinya dan dengarkan videonya. Karena kan teman-teman rekam. Oke. Nah, selanjutnya. Ini adalah contoh grafik dari histogram dan poligon frekuensi. Sorry, itu ada back sound. Karena rumahnya dipikir jalan, jadi banyak itu. Apa sih itu namanya? Ondel-ondel. Oke. Tapi teman-teman semoga tidak terdistraksi ya. Saya malah yang terdistraksi. Nah, ini ya. Contoh grafik dari histogram dan poligon frekuensi. Grafik 5.4 terkait dengan kunjungan poliklinik rumah sakit A pada bulan Desember 2021 berdasarkan kategori umur. Berarti yang paling banyak kategori umur berapa ini, teman-teman? Antara 63,5 sampai 67,5 ya. Oke. Yang paling rendah dalam kategori usia 24,5 sampai 29,5 ya. Oke. Itu nanti yang perlu teman-teman highlight ya. Yang perlu teman-teman narasikan. Nah, bagaimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan penyajian data kuantitatif sebelum kita masuk ke kualitatif? Cukup jelas? Sementara cukup, Bu. Sementara cukup. Baik, kita lanjutkan ya. Ketika teman-teman memiliki jenis penelitian kualitatif, maka dalam melakukan penyajian hasil penelitiannya pun harus berbentuk kualitatif. Nah, ini yang jarang sekali dipilih oleh teman-teman mahasiswa dalam menyusun tugas akhir. Ya, jarang sekali yang memilih jenis penelitian kualitatif karena dalam menyajikan katanya sulit juga. Apalagi nanti melakukan pembahasan katanya begitu. Padahal sama saja ya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, kemudian apa sih yang perlu kita perhatikan dalam penyajian hasil penelitian kualitatif? Ternyata penyajian data kualitatif ini dilakukan dengan memilih kata-kata yang diucapkan informan. Jadi, apapun yang memang nanti dikatakan oleh informan, istilahnya informan, kalau di kualitatif, kalau kuantitatif itu istilahnya responden. Nanti di awal itu teman-teman akan menyajikan data dalam bentuk transkrip. Nah, ketika teman-teman menyajikan data dalam bentuk transkrip, maka biasanya dibuat dengan kalimat langsung, dengan tanda kutip. Apapun yang dikatakan oleh responden, maka semuanya itu ditulis kalau teman-teman menyajikan data untuk yang pertama ini dalam bentuk transkrip. Namun, ketika teman-teman lanjut ke proses berikutnya, maka tidak semua catatan pada saat turun lapangan harus diolah dan disajikan pada laporan. Jadi, ketika teman-teman nanti akan membuat sub-sub tema, maka teman-teman akan mengambil dari transkrip dan catatan dari hasil observasi maupun bahasa-bahasa nonverbal yang teman-teman dapatkan dari informan. Seperti itu. Semua data yang disajikan haruslah informasi yang sesuai untuk menjawab perumusan masalah. Sehingga teman-teman juga harus validasi. Validasi apa-apa yang sudah teman-teman tuliskan di transkrip, sehingga nanti dalam menyusun sub-tema dan nanti di akhir itu tema, itu akan tepat dan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan. Kemudian, tadi sudah saya jelaskan, pemaparan data kualitatif ditunjukkan melalui kutipan-kutipan dari hasil wawancara. Jadi, berupa kalimat langsung. Ketika kalau informannya menggunakan dua bahasa, misalnya informannya berasal dari suku Sunda, maka biasanya suka kebawah bahasa Sundanya, Indonesia dan Sunda. Itu pun harus disesuaikan bahasanya dengan apa yang dikatakan oleh informan. Nah, kemudian ada beberapa kesalahan yang perlu teman-teman hindari ketika nanti membuat penyajian hasil penelitian ini dalam bentuk kualitatif. Yang pertama, terlalu banyak kutipan hasil wawancara, sedangkan pada metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan telaah dokumen juga. Nah, jadi nanti dalam melakukan penyajian hasil penelitian kualitatif itu harus mix hasil wawancara apa, hasil dari telaah lapangan apa, dari telaah observasi, dari bahasa-bahasa nonverbal, maupun dari telaah dokumen ketika teman-teman menggunakan telaah dokumen. Seperti itu. Jadi tidak kutipan semua dulu, terus observasi semua dulu, tidak. Karena nanti penyajian datanya itu monoton. Nah, ini yang sering dilakukan oleh peneliti ketika memiliki hasil penelitian dalam bentuk kualitatif. Jadi, melakukan penyajian data itu dilakukan secara monoton. Contoh, contoh dari monoton itu seperti apa? Penyajian data hasil wawancara dituliskan terlebih dahulu pada satu bagian. Kemudian dilanjutkan penyajian data hasil observasi. Seharusnya, sebaiknya penyajian data ini dilakukan secara bergantian tadi pada tiap variable yang akan dibahas. Sehingga triangulasi data, keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini nanti akan terlihat lebih jelas. Seperti itu. Ini terkait dengan penyajian hasil penelitian kualitatif. Seperti itu. Nah, kemudian ada satu jenis penelitian kualitatif, yaitu penyajian data, yaitu jenis penelitian literatur review. Nah, ketika teman-teman membuat jenis penelitian literatur review, maka dalam melakukan penyajian datanya pun harus memenuhi kaedah-kaedah literatur review. Nah, bagaimana sih cara melakukan penyajian data literatur review? Yaitu teman-teman harus menyajikan hasil dari diagram prisma seperti ini. Jadi, diagram prisma ini nanti teman-teman memperlihatkan proses-proses apa yang sudah teman-teman lakukan. Mulai dari proses identifikasi, kemudian proses screening, kemudian proses kelayakan, dan sampai berapa artikel nanti yang akan diterima. Nah, dari identifikasi ini, dari proses awal, contoh misalnya teman-teman menggunakan dua database. Kalau menggunakan dua database, ya ditulis dua-duanya. Kalau tiga, ya silahkan tinggal ditambahkan petaknya. Kali disini contohkan dua. Database-nya berasal dari Google Schooler, dan database dari PubMed. Nah, jumlah artikel yang diterima itu berapa? N sama dengan berapa dari Google Schooler. Dari database PubMed itu N sama dengan berapa? Nah, sehingga nanti setelah proses identifikasi, bisa melanjutkan ke proses screening yang pertama. Yaitu pengecekan jumlah artikel yang memang duplikasi atau yang sama dari database Google Schooler dan database PubMed. Jadi nanti dituliskan di sini, jumlah artikel setelah pengecekan duplikasi berapa, jumlah artikel yang duplikasi berapa. Seperti itu, sehingga nanti sinkron. Nah, kemudian proses screening yang kedua adalah pengecekan sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Nanti juga teman-teman tulis jumlah artikelnya berapa. Sehingga nanti dalam proses uji kelayakannya pun akan teman-teman tampilkan berapa jumlah artikel yang sesuai dengan uji kelayakan dan jumlah artikel yang dieliminasi. Sehingga pada proses akhir, nanti akan teman-teman sajikan jumlah artikel yang diterima berapa. Sehingga nanti penyajian berikutnya dari hasil literatur review itu, ketika teman-teman mendapatkan jumlah artikel dari keseluruhan empat proses itu sampai akhir, jumlah artikel yang diterima adalah 10, maka di sini pun rangkuman hasil pencarian literatur review pun itu ada 10 artikel ditulis, 1, 2, 3, sampai 10. Bahasa dari artikel yang pertama apa, sampai ke 10. Penulisnya itu siapa namanya? Tuliskan semua. Kalau misalnya ada 1, tuliskan. Ada 2, tuliskan. Ada 10, tuliskan semuanya. Kemudian tahun. Tahun terbit artikel tersebut itu tahun berapa? Tujuan penelitiannya apa? Metodenya harus dijelaskan juga, dirangkum dengan lengkap. Kalau metode itu kan mulai dari jenis penelitian, kemudian variabelnya apa, populasinya siapa, berapa jumlahnya, teknik samplingnya bagaimana, kemudian instrumen datanya menggunakan apa, terus setelah itu analisis datanya menggunakan apa, hasil penelitiannya bagaimana, eh sorry, sudah sampai situ. Nah, benuknya keenakan. Setelah, kemudian setelah itu baru hasil penelitiannya apa, dan simpulannya apa. Sehingga nanti rangkuman dari penyajian data literatur review ini bisa menuntun teman-teman, atau bisa dijadikan landasan untuk membuat pembahasan. Seperti itu, ya. Oke, nah ini teman-teman, yang perlu teman-teman ingat dan pahami, ya. Saya buat tulisan ini bold, ya, dengan, apa bold tuh, dihitamkan, kemudian di underline, dan ada yang di huruf kapital, ya. Nah, berarti kan sebegitu penting sekali, sehingga teman-teman harus memperhatikan ini, ya. Penyajian data, hasil penelitian, sebaiknya, seharusnya berdasarkan tujuan khusus penelitian, ya. Contoh misalnya, ketika teman-teman memiliki tujuan umum, misalnya seperti ini, ya, contoh. Penelitian ini, tujuan umum penelitian ini, yaitu menganalisis hubungan seropositif IgG anti-CMV pada anak serebral palsi dengan kecemasan masa depan orang tua. Ternyata tujuan khusus penelitian ini ingin tiga, ya. Ingin tiga tujuan khususnya, ya. Yang pertama, mendeskripsikan gambaran variable yang pertama, kan, variable independennya, seropositifnya. Kemudian yang kedua, menggambarkan variable yang independen, ya, gambaran kecemasan masa depan orang tuanya. Yang ketiga, baru ingin menggambarkan hasil analisis bivariat, ya, hubungannya. Nah, maka hasil penelitian ini merujuk ke tujuan khusus. Mana tujuan khususnya ini? Maka hasil penelitiannya pun akan tiga juga, gitu. Ya, nanti teman-teman sajikan, ya, lakukan penyajian data hasil penelitian ini menjadi ke dalam tiga kategori ini, ya. Bagaimana penyajian gambaran seropositifnya? Bagaimana penyajian gambaran kecemasannya? Bagaimana penyajian hubungan seropositif dengan kecemasan masa depan orang tuanya? Seperti itu, teman-teman? Cukup jelas? Cukup, Bu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ketika teman-teman sudah membuat penyajian data dengan tepat, maka insya Allah dalam melakukan pembahasan hasil penelitian pun akan tepat pula. Nah, dalam melakukan pembahasan juga harus merujuk ke tujuan khusus. Kalau tujuan khususnya ada tiga, penyajian hasilnya ada tiga, pembahasannya juga harus ada tiga poin, gitu. Artinya tiga kategori. Nah, masing-masing kategori itu apa saja, gitu. Yang pertama, rangkumkan atau sajikan lagi rangkuman hasil penelitian berdasarkan tujuan khusus. Contoh misalnya, untuk kategori yang pertama kan teman-teman mau bahas hasil dari analisis judi variat yang tadi, titer seropositifnya. Ternyata kan tadi mayoritas tinggi. Disebutkan lagi, penelitian ini menggambarkan titer seropositif IgG anti-CMV pada anak serebral palsi dalam kategori tinggi. Kemudian setelah itu, teorinya ada enggak? Hal tersebut didukung berdasarkan teori siapa yang mengatakan apa, bla 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 bla. Jangan lupa sumbernya dicantumkan. Kemudian ada tidak teori yang mendukung. Harus didukung penelitian sebelumnya. Hal ini juga atau hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh siapa. Dilakukan di mana, bla 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 bla. Semakin banyak penelitian yang teman-teman sebutkan dalam mendukung hasil penelitian teman-teman di pembahasan ini, maka akan semakin bagus, semakin dalam pembahasan yang teman-teman buat. Nah, ini teman-teman. Yang sering tadi, kata saya di awal, yang sering terlupa oleh teman-teman. Ketika membuat pembahasan itu, tidak dibuat alasannya. Kenapa hasilnya itu tinggi seropositifnya? Kenapa kecemasan ibu dalam kategori tinggi juga? Kenapa ada hubungannya? Because-nya itu tidak teman-teman jelaskan. Ini yang sering terlewat. Teman-teman hanya menghubungkan teori. Teman-teman hanya menghubungkan hasil penelitian sebelumnya. Tapi tidak menjelaskan. Why-nya? Kenapa? Because, bla bla bla. Karena, kenapa? Jelaskan di situ. Tentunya berdasarkan teori-teori dan penelitian sebelumnya. Alasannya yang teman-teman buat. Kenapa itu tinggi? Kenapa itu rendah? Misalnya, kenapa itu berhubungan? Dan ketika pun teman-teman menghasilkan sebuah penelitian tidak sesuai dengan teori, ternyata berdasarkan teori itu berhubungan. Namun hasil penelitian yang teman-teman dapatkan itu tidak berhubungan. Jangan cry. Jangan nangis. Bahas di sini, kira-kira kenapa tidak berhubungan. Tentunya, ketika teman-teman sudah teliti dalam melakukan pengolahan data dan analis data, karena biasanya juga kalau tidak berhubungan itu, kadang teman-teman salah atau keliru dalam pengolahan data terbalik. Atau ada yang miss. Dan melakukan analis datanya itu juga keliru. Itu salah satu penyebabnya. Kalaupun teman-teman sudah teliti, sudah cermat, pengolahan datanya sudah tepat, analisis datanya sudah tepat, tetap ternyata hasil penelitian teman-teman itu tidak sesuai dengan teori. Ternyata tidak ada hubungannya, tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak. Apa-apa. Buat tenopo-nopo. Jadi, bahas di sini. Sehingga nanti justru menjadi kebaruan. Teman-teman menemukan hal-hal yang baru. Nah, seperti itu. Karena kan ilmu berkembang. Bisa saja kan. Misalnya teori dua tahun yang lalu, ternyata berhubungan. Oh, ternyata diteliti lagi. Tidak berhubungan. Sasa saja. Teman-teman bahas itu kenapa. Kemudian yang terakhir, poin yang harus ada di pembahasan pada masing-masing kategori, adalah asumsi peneliti. Pendapat teman-teman itu seperti apa? Kenapa hasilnya? Dari hasil univariate itu misalnya tinggi. Dari hasil univariate, kenapa ada hubungan? Kenapa? Pendapatnya peneliti itu apa? Itu juga dijelaskan. Sampai sini jelas tidak, teman-teman, dalam membuat pembahasan hasil penelitian? Bu, boleh tanya? Boleh. Silahkan. Kalau misalnya tadi Ibu bilang, ternyata pada hasilnya kita melakukan penelitian, tidak ada hubungannya, misalnya berbeda dari teori, tapi Ibu kan tadi tidak apa-apa. Itu kira-kira jadi pertanyaan sama dosen pemujiannya. Pasti. Pasti ada pertanyaan. Jangankan berbeda. Sama pun pasti ada pertanyaan, Mbak Novi. Jadi tidak perlu takut. Walaupun hasil penelitian kita sama sesuai dengan teori, kemudian juga berbeda, itu akan sama-sama ditanyakan. Tidak mungkin tidak akan ditanyakan. Yang penting di sini, Mbak Novi dan teman-teman yang lain, justifikasi alasan. Kenapa sesuai dengan teori? Kenapa berbeda dengan teori? Kenapa sejalan dengan penelitian sebelumnya? Kenapa tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya? Bikausnya, cari. Biasanya itu lebih ke arah patofisiologinya. Perjalanan mungkin penyakitnya, perjalanan variable yang teman-teman teliti, itu yang menjadi alasan yang bisa teman-teman jawab nanti sebagai landasan dalam membuat pembahasan. Seperti itu, Mbak Novi. Satu lagi boleh, Ibu? Boleh. Dua lagi juga boleh. Pada saat nanti sedang proposal, itu sebenarnya sampai mana ya, Ibu? Karena itu kan kata-Ibu cuma 20 halaman ya. Itu sampai mana, Ibu? Maksudnya yang kita kerjakan, Ibu? Dari ke-1, ke-2, ke-2? Oke. Nah, ini Mbak Novi sudah tidak sabar. Jawabannya akan ada di pertemuan kita selanjutnya. Pertemuan selanjutnya, kita akan bahas bagaimana cara menyajikan atau komponen-komponen apa saja sih yang ada di proposal penelitian dan yang ada di komponen hasil penelitian pekan depan. Tapi secara umum, saya jawab sekarang supaya tidak penasaran ya, supaya Mbak Novi bisa tidur, bisa bobo dengan nyenyak, kalau proposal penelitian itu sampai metode penelitian atau analisis data. Kalau sudah masuk penyajian ini, penyajian, pembahasan, dan simpulan nanti yang akan kita bahas setelah ini, itu sudah masuk ke laporan hasil. Seperti itu. Iya, betul. Sama-sama. Jadi, sebetulnya materi-materi yang teman-teman diskusikan, baik sebelum UTS maupun dengan saya setelah UTS, itu termasuk ke dalam komponen-komponen. Baik itu proposal maupun ke dalam komponen hasil. Kalau hasil itu mulai dari pertemuan sekarang. Penyajian data, pembahasan hasil penelitian, kemudian simpulan, kemudian nanti saran, dan nanti yang terakhir itu ada publikasi. Bagaimana cara membuat manuskrip yang nanti bisa teman-teman publikasikan sebagai artikel penelitian. Jadi, ini sebuah rangkaian. Begitu, Mbak Novi. Bu, kalau misalnya saya tanya. Boleh, satu lagi ya. Karena materi kita masih ada dua. Iya. Kalau di jurnal, saya kan kemarin disuruh cari literatur jurnal. Ya, kalau mau bahas skripsi. Tapi tuh ternyata jurnalnya tuh kebanyakan enggak ada yang sama dengan yang saya mau. Tuh, Bu. Apa kita berubah judul atau gimana ya, Bu. Bagus dong. Kalau tidak ada yang sama banget dengan penelitian kita, itu yang menjadi kebaruan kita. Misal, contoh Mbak Novi. Ternyata Mbak Novi ingin meneliti rencananya variable A dengan variable B. Ternyata hasil-hasil penelitian sebelumnya, artikel yang ditemukan oleh Mbak Novi, ternyata adanya A dengan C, atau D dengan B. Atau sebaliknya. Nah, itu kan berarti menjadi kebaruan. Mbak Novi menggabungkan variable yang dua-duanya itu belum diteliti secara bersamaan. Gitu loh. Alah, jadi kerjaan. Iya sih. Jadi kerjaan. Gak bisa. Justru itu nanti yang menjadi poin penting, Mbak Novi. Itu biasanya nanti ada di kebaruan atau novelty. Itu biasanya ada di roadmap penelitian. Pekan depan akan kita bahas. Oke, sudah cukup dulu ya. Kita lanjutkan dulu materinya. Oke, kita lanjut. Nah, simpulan hasil penelitian. Ini slide terakhir ya sebelum kita selesai. Simpulan. Nah, simpulan ini menjadi penutup ya. Simpulan ini merujuk dalam menjawab tujuan penelitian kita. Nah, tujuan penelitian ini dalam melakukan jawabannya ini atau simpulannya ini merujuk ke tujuan khusus. Jadi tujuan khususnya apa? Simpulannya juga harus merujuk ke sana. Harus mengarah ke tiga poin. Misalnya tujuan khususnya ada tiga poin. Maka kita merujuk ke sana. Dibuat ringkas, padat, dan jelas. Namun tidak mengulang hasil. Jadi gunakanlah kata-kata yang berbeda namun masih memiliki makna yang sama. Contoh misalnya, untuk tujuan khusus yang pertama tadi kan ingin mendeskripsikan titer seropositif IgG anti-CMV pada anak SIPI. Ternyata hasilnya tadi dalam kategori tinggi. Dengan jumlah berapa tadi saya lupa. Berapa persen. Nah, maka simpulan yang pertama apa? Simpulan pertama berarti titer seropositif IgG anti-CMV didominasi dalam kategori tinggi. Jadi menggunakan kata-kata yang berbeda dan tidak mengulang hasil. Kemudian saran. Saran yang dibuat itu harus tiga. Aplikatif, teoritis, dan untuk metodologis. Aplikatif ini untuk siapa? Untuk responden. Kalau contoh seperti tadi berarti respondennya siapa? Anak dan orang tua. Saran untuk anak dan orang tua itu apa? Kemudian bisa juga saran aplikatif ini untuk tempat penelitiannya. Nah, itu harus kita buat. Kemudian saran teoritis ini untuk siapa? Teoritis ini adalah untuk perkembangan ilmu keperawatan. Contoh misalnya, topik kita dalam keperawatan anak. Maka untuk ilmu keperawatan anak ini apa sarannya? Dan saran metodologis ini adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Ketika teman-teman memiliki, biasanya kalau setelah teman-teman membuat pembahasan, itu ada keterbatasan penelitian. Nah, biasanya dalam membuat keterbatasan penelitian itu, keterbatasan penelitian ini yaitu karena waktunya terbatas. Ya iya, kan emang teman-teman dibatasi waktu. Itu bukan keterbatasan penelitian. Yang menjadi keterbatasan penelitian adalah kira-kira faktor-faktor apa sih yang memang diluat kendali teman-teman. Yang biasanya mempengaruhi variable dependent. Yang menjadi masalah pokok atau masalah utama penelitian teman-teman. Nah, keterbatasan itulah yang bisa teman-teman jadikan landasan untuk saran metodologis biasanya. Pun ketika teman-teman masih bingung, dan nanti dalam mengajukan usulan judul ditolak terus oleh pembimbing. Don't set. Jangan sedih, jangan kecewa. Harus terus berjuang, pantang menyerah. Harus terus jalan. Jangan gerak jalan. Eh, jangan gerak jalan. Jangan jalan di tempat. Jadi harus gerak jalan, harus berproses. Salah satu inspirasinya dari mana? Dari sini. Teman-teman baca hasil-hasil penelitian orang. Biasanya disarankan tuh hasil metodologisnya. Saran yang bisa disampaikan untuk penelitian selanjutnya adalah bla bla bla. Nah, teman-teman curi idenya dari sana. Bukan curi ide sih. Maksudnya mendapatkan inspirasi itu bisa dari sana. Jadi nanti teman-teman tidak usah sedih, tidak usah bingung kalau judulnya ditolak terus oleh pembimbing. Salah satunya ini. Ketika teman-teman sudah, aduh fenomenanya apa lagi ya? Fenomenanya apa lagi ya? Dari sini inspirasinya. Nanti gampang. Gampang nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan inspirasi dari sini, teman-teman gali lagi dalam studi pendahuluan untuk fenomenanya. Begitu teman-teman selesai. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Any questions? Sebelum kita akhiri? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.